Waktu saya dengarkan tuh, iya suara ini hebat banget gitu lho Padahal teknologinya udah teknologi kuno ya, udah lama banget gitu Lagu-lagu ini mesti orang cari sampe turun-temurun saya sudah meninggal Paling ya masih ada, mesti butuh musik Paling ya masih ada, mesti butuh musik Paling ya masih ada, mesti butuh musik Saya sudah menikah itu sudah ini jualan kaset Kan suami sudah ini jualan musik mulai jaman bulu itu di pasar itu lama 33 tahun ada saya tok loh 33 tahun Belum suami, kakaknya Ya sudah 45 tahun, 50 tahun ada Berarti ini usahanya usaha turun-temurun gitu ya teman-teman Kalau sekarang kira-kira yang berminat sama kaset Kaset kayak gini masih banyak nggak? Ya lumayan, cuma berkurang Berkurang jauh kalau daripada yang sembuh itu jauh Masih ada tapi ya yang punya? Ada, tambah banyak yang cari-cari pesan-pesan itu masih banyak Karena kan mereka juga punya ini tape-nya Kalau nggak ada kasetnya gimana Terus kadang tape mobilnya juga masih ada tape-nya Ini untuk kaset dan pasti butuh lagu-lagunya Kalau sampai sekarang Tandanya masih ini nggak masih apa Kayak kulaan Oh iya Masih ya Kalau untuk kaset Bahkan Iya Bahkan pesen itu banyak Pesen lagu sas lah Pesen lagunya Apa gombo Apa Gembel Nyanyi kuno-kuno itu cari Tapi nggak keluar Tidak ada Jadi sulit Jadi mungkin Ya sudah banyak produksi yang sudah mulai beralih ke ini Tapi ya Masih ada yang masih Seperti apa Costless, Pambress, Maen Masih abad itu dia masih produksi terus Sampai sekarang masih 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 Dan koleksi Kadang kan Kasetnya ada PCD-nya belum ada Seperti lagunya apa Seperti parok apa itu ya Kayak kerangka langit Apa itu kaisar Kan gak ada Kalau setiapnya belum ada yang buat Kalau kasetnya masih ada Seperti Mel Sandi Seperti apa yang Favori-favori itu Menjadi barang langka mungkin harganya Jadi mahal juga Karena beberapa album yang keluar Itu harganya udah pada naik Seperti lagu Indonesia itu Sekarang keluar berapa Sudah Rp20.000 Ada yang Rp22.000 Padahal asalnya cuma Rp15.000 Bahannya mungkin juga sudah naik Dan juga kalau kaset itu Lebih awet Gak gampang beret Jadi Masih bisa didengarkan Terus Kalau BCD kan kena tangan Kena ini kan sudah cepat Kegores sedikit Udah gak bisa disetel lagi Jadi Kalau kaset masih awet lah Kira-kira Toko kaset ini nanti Bakal Sampai kapan sih Menurut Menurut Tantso sendiri Kalau Kalau bisa aja Itu kalau musik Itu Mungkin ya sampai ke anak saya Kalau saya udah gak aneh Musik ini masih dicari orang Kan Apa Kita ini butuh hiburan Ya gitu Jadi Kan selalu ini Apa Maksudnya Ganti ya Ganti Tapi masih dicari orang Tetap Kalau lagu-lagu ini Mesti orang Mesti cari Sampai Turun-temurun Saya sudah meninggal Paling ya masih ada Mesti butuh musik Terima kasih Tentang kemana Gitarisnya bikin proyek namanya Xans Ini dia orang Tentang kemudian Tentang kemudian Tentang kemudian Ok Turns Schat Sampai Tentang kemudian Arthur Bo' Tentang kemudian Man Penuk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!